Alright guys, it's Luz Vilemoner and welcome back to my channel Anjay, kemana wanya tuh? Hari ini kita akan main Arknight lagi temen-temen Dan hari ini gue bakal kasih tips ya Sekitar satu hari lagi menuju gacanya Age of Jala Sama Ifrit, sama Silent, sama ya Pokoknya dengan bintang-bintang 5 lainnya lah ya Nah, hari ini gue masih mau memberikan tips dan trik temen-temen Sebelum kita nanti buka-bukaan gaca temen-temen Kemarin tuh banyak banget gue terima DM Instagram dari kalian katanya Bang, coba tanya dong bang Jelasin cara ngerjain best di Arknight Ada yang mananya gitu Terus ada yang juga Bang buat video yang nembusin stack, rekomen Elite 1 ke atas Terus ada yang bilang juga bikin kombo juga bang Bang, cara naikin ke Elite 1 gimana dan lain-lain Oke, banyak banget pertanyaan dari kalian Jadi kemungkinan besar gue jadi Youtuber Arknight ya temen-temen Sekitar sharing, ini gue juga dapet ilmu tuh kebanyakan dari forum Sama dari Youtuber luar juga Namanya Tektonik apa kalau gak salah tuh Oke, gue jelasin versi bahasa Indonesianya aja ya Beberapa ilmu mungkin yang bisa gue sharing ke kalian Pertama temen-temen, buat masalah Elite 1 dulu ya Gue bahas Elite 1 dulu aja sekarang Kita kooperator Sebenernya gue pengen bikin Mungkin gue bakal bikin konten Gimana caranya ngelewatin Nih, misal ngelewatin tempat-tempat kayak gini nih guys Sorry Combat Kemarin juga banyak nanya Main di Annihilation apa dimana gitu Nih, misal gue ada supplies nih kan Kalian tuh kan pasti butuh XP ya guys ya Yang namanya Ini tuh XP tuh butuh banget Dan pasti kalian pengen kayak cepet gitu kan Nah Nanti gue bakal bikin konten Gimana caranya kalian Di Level yang kecil Dan bintang yang gak terlalu besar Kayak bintang 3, bintang 4 Bintang 5 udah gede sih Ya bintang 3, 4 lah Tapi kalian bisa ngelewatin Di tempat-tempat ini yang susah-susah Ini kayak Elite 1 level 50 Elite 1 level 25 Tapi kalian masih bisa ngelewatin Ada cara hacknya Dan gimana cara ngeberesin Annihilation Dengan cara mudah Itu nanti gue bakal ditemenin sama Dea Karena Dia emang spesial buat Unit-unit yang bintang 3, bintang 4 gitu Dia jago Sumpah Dia lebih jago buat menghitungnya Kalo gue kan kebanyakan Rada ngegantung sama bintang 6 ya Rada Ya ketergantungan lah gue Sama squad gue ini Karena udah biasa juga Kalo Dea tuh dia lebih biasa Sama yang bintang-bintang yang 3 Bintang yang 4 Dia bisa loh Nembusin Yang Elite 1 level berapa gitu Oke Sekarang gue bakal jelasin Gimana caranya naik Elite 1 dengan mudah temen-temen Oke pertama itu dengan mudah Itu yang gue maksud disini Selain mudah Itu efisien ya Kenapa gue bilang efisien Karena Ini disini yang dikorban itu Waktu kalian temen-temen Alias Sanity kalian Sebenernya yang gue jelasin Ini ada Sanity 122 per 122 ya Ini karena yang level gue 47 Yang kalian gue gak tau ini 120an biasanya 120 Terus 21 biasanya gak ya Gak jauh-jauh lah ya Memet mepet Ini biar kalian irit Maksud gue tuh Biar farming kalian irit Gimana caranya Oke gue jelasin Misal Kalian punya Ami Ami ya gue udah Elite 1 sih Tapi cari yang Elite 0 Coba Nah mungkin Shirayuki ya Shirayuki gue disini masih Elite 0 Temen-temen Buat nyalakin ke Elite 1 Kalian tinggal mencet promotion Nanti disini ada Mater requirement nya tuh apa aja Ini kayak disini kan ada Oreo Cube Terus disini ada Poliketon Disini ada sniper chip Sama paling kalian butuh LMD Alias duit di dalam sini Nah jangan lupa juga temen-temen Sebelum Elite 1 Lebih baik kalian naikin dulu level ini Ini penting banget guys Sumpah Level skill ini penting banget Apalagi buat beberapa Unit Kalau kalian yang hoki-hoki nih ya Gak cayap di awal dapet Silver S Gitu-gitu Ini penting banget kalian buat naikin Skill level ini temen-temen Sumpah ini penting banget Apalagi kalian mau naikin ini Kayak Elite 2 nanti ya Karena Silver S Bener-bener bergantung sama skill banget Dan dia sakit banget Kalau misalnya Si skill upgrade nya ini jadi level 7 Oke next Gue bakal ajarin gimana Cara Farming dengan irit temen-temen Oke pertama Kalian harus beresin story dulu Sebisa mungkin ya Ya seenggaknya sampai 41 lah 41 lah Iya paling aman Nah sekarang gue disini punya tabel Temen-temen ini gue dapet dari Tektonik juga Itu berluar negeri Thank you Oke disini kita ada bisa ngeliat Namanya Individual Material Farming Rates Jadi disini tuh Kalau kalian lihat tuh Kayak ada batu Ini yang TR1 nih temen-temen Batu-batu TR1 nih Terus ada gula Terus ada beginian nih Yang apa sih ini namanya tuh Yang kayak kristal ini tuh Sama ada yang kayak cairan itu loh Nah harusnya ngaranatnya poho air Nah Kalian butuh ini Butuh material-material ini Buat Nge-upgrade ke elite temen-temen Contoh misalnya Kayak gue liatin tadi Si Rayuki Si Rayuki sebenernya masih gampang sih Nih Kalian butuh polyketon Sama butuh oreo cube Kalian tinggal ngecek disini temen-temen Caranya gimana Misal polyketon Kalian butuh polyketon Berarti bukan yang ini kan Yang ini kecil banget nih Kalau yang ini Nah Kalian butuh polyketon Berarti ini kan Polyketon Nah polyketon ini tempat farming paling enak Basemapnya itu di 37 Kalian harus namatin story itu Sampai 37 Udah itu kalian farming disana Kenapa dibilang paling enak Karena ini udah di reset Temen-temen sama Kebanyakan sama orang luar sih Tapi ya Mereka tuh bikin reset Dan ngambil sampel Buat masalah persentasenya Nah Kalian Kalian buat dapetin ini Ini bayar sanity nya itu Sekitar 11,94 Buat masuk ke tier 2 Kalau kalian main disini nih Berarti ini udah tier 2 dong 11,94 ini berarti Kalian tinggal bayar 1 kali Itu kemungkinannya gede Pokoknya makin kecil si angka ini Temen-temen Ini kemungkinan kalian dapet Material-material itu makin gede Ngerti gak Jadi kayak persentasenya itu gede Dan harga sanity yang dibayarinnya itu murah Gitu Makanya di 3,7 Nah Sebenernya ada Yaudah Gue sekalian buat tips Naik ke Elite 2 ya temen-temen Karena gue juga sekarang lagi Merintis nih Anjay Lagi merintis naik ke Elite 2 bos Oke Terus misalnya Di Shiryuki sini Kalian butuh Satu lagi batu Oreo Cube Kalian cari batu disini Batu Batu kan tier 1 nya ini ya Cube ya Nah Ini cube yang tier 2 Ini batu Ada tier 3 nya temen-temen Batu ini ada tier 3 nya Di sini Tapi Lebih baik kalian Farming nya di 1,7 Kenapa Ini sekalian gue jelasin buat Elite 2 juga ya Karena ini persentasenya dan buat Ngirit sanity nya lebih murah temen-temen Nah ini dia Penguin Statio Kita ganti dulu By item Nah Di website ini Di Penguin Statio ini Kalian bisa ngeliat persentase itemnya Ini bisa jatuh tuh berapa kali temen-temen Oke Misal gue liatin ya Batu Oreo Cube Ini Oreo Cube Ini kalian liat nih Oreo Cube Ini berarti yang ini ya Nah Ini kalian bisa liat nih Tadi gue bilang di berapa S Eh gue main di 1,7 Disini di S2,2 Nah caranya gini temen-temen Di S2,2,2 Ini kalian bisa bayar sanity 15 Dapet Persentasenya 224% Dan sanity yang kalian butuh Cuman 6,68 Nah Nah ini paling atas temen-temen Disini persentasenya paling gede Dengan kalian bayar sanity 15 Tapi Kalo kalian main di 1,7 Temen-temen Di 1,7 Kalian dengan sanity 6 Itu kalian udah dapet Persentasenya sekitar 124% Dan kalian Nih ada tulisannya Sanity required per itemnya Cuman di 4,82 Jadi kalo misalnya kita Nah Tetep 1,7 adalah Cara paling efisien Untuk kalian dapetin Oriro Cube Gitu Buat dapetin batunya Nah Dengan itu kalian tinggal Dengan farming Liat table gue yang ini Sorry table lagi Table mah meja Dengan table gue yang ini Kalian bisa ngirit sanity Bener-bener ngirit sanity Temen-temen Jadi gak usah kayak Main pencet asal farming aja Itu bakal ngebuang waktu kalian Kalian harus nunggu sanity Kalian harus ngebuang Originite frame kalian lagi Kalo mau bayar pake Originite frame Sanity nya Lebih baik Kalian pake ini aja Gitu Nah oke Sekarang gue mau jelasin Buat yang elite 2 Kebetulan gue disini Ini lagi Enggak sih Exu Exu kayaknya udah beres deh Iya exu udah beres Tinggal chip sama Duit doang Silver S Nah silver S gue nih Temen-temen Sekarang kalian bisa liat ya Untuk silver S gue Ini kan dibutuhin Kuda ya Ini apa sih What horse call nih Jelly kuda Temen-temen Jelly kuda ini Cara paling efisien Buat ngambilnya adalah Emang bisa diliat disini Stage nya Gimana coba dapetnya Stage nya 4 per 4 Uncommon Skip Kalo kita kesini Kita bakal ke tempat 4 per 4 Nah tapi ada cara Lebih efisiennya lagi temen-temen Caranya adalah Jelly kuda ini ya Kalo kalian liat baik-baik Kita ke ininya dulu Ke workshop Oh iya Buat naikin ke elite 2 Kalian workshop nya harus level gede dulu ya guys ya Yang harus kalian pentingin itu Disini itu Pertama factory Kenapa gue bilang factory ini penting Karena kalian butuh buat bikin Guard dual chip Sorry Kalian butuh buat bener-bener Ambil dulu deh Udah ya Nih Kalian butuh buat bikin dual chip Temen-temen Dual chip ini Fungsinya buat Naikin ke elite 2 Nah Jadi kayak 2 chip Disatuin gitu loh Cerita nya tuh Dilengketin lah Pake chip katalis Dilengketin Nah Balik lagi Yang kalian butuhin itu factory Pertama Terus Control center nya kalo bisa level 4 Versi 4 ya temen-temen ya Udah versi 4 Ini buat elite 2 nih Nah terus Kalo udah versi 4 Kalian harus naikin workshop Yang paling penting Ini gue kasih tau ya Buat di base nih Yang paling penting itu Pertama workshop Workshop ini penting Office Ini buat human resource Nanti buat recruit Gratis Sama Factory Itu yang paling penting sih Dua itu yang harus kalian naikin Nah sekarang kita ke workshop dulu Ini workshop gue kebetulan udah mentok Tadi yang dibutuhin apa Jelly kuda ya Jelly kuda putih Anjali Jelly kuda putih Daripada kalian farming Jelly kuda putih Yang kecil banget Persentasenya Dan buang-buang sanity Lebih baik kalian yang kesini Kelit material Terus kalian ke bawah Kalian liat nih Ada kan jelly kuda putih White horse call Nah Ini kalo misalnya lagi gak ada Biasanya kalo lagi ada event nih Kayak kemarin loksik Gitu-gitu gue Yang event Grandia Skadi Itu gue farming disana Kalo ada event Lebih baik farming di event Kalo misalnya lebih worth it event ya Tapi itu juga Nah Sekarang Buat bikin jelly kuda ini Yang dibutuhin kan pertama Kita butuh sugar pack Kalian cek disini Sugar pack itu Paling gede Persentasenya yang mana Nah yang ini Di Best map nya itu di 25 Dan ini persentasenya 32,22 Nah jadi kalian itu Farming nya jangan disini Jangan di tier 2 Jangan di tier 1 Langsung di tier 3 Karena ini udah ditandain nih Bukan gue sih Ini udah ditandain lah 32,22 Yang ada warna ini Berarti ini paling efisien disini Di stage 25 Kalian bisa langsung dapet sugar pack Tapi kalo kalian butuh Yang kecil-kecilnya Kayak muat naikin bang Tapi kan gue butuh Buat naikin skill Gue butuh buat naikin Elite 1 Dan lain-lain Nah baru kalian farming nya disini Tapi kalian liat lagi Disini Farming paling enak dimana ya? Oh di S26 Buat gula yang kecil Karena disini Material gak bisa di downgrade ya temen-temen Cuman bisa di upgrade doang Misalnya kalian butuh gula yang ini Oh gue butuh di S31 Jadi kalian farming nya Cari S31 farming Nah next temen-temen Untuk masih membahas Tentang elite 2 Ini sugar pack nih Misalnya gue udah dapet Oke gue berarti sugar pack Farming di 25 Terus RMA 7012 Gue farming dimana? Nah ini Yang segaris ini Ini temen-temen Satu garis ini Satu tire Jadi kalian bisa upgrade dari ini Kesini Kesini Tapi Yang dari sini ke bawah Ini 4 biji ini Ini kalian gak bisa Kalian bener-bener cuman Stuck farming disini doang Jadi gak bisa kalian upgrade Jadi kalian cuman bisa farming itu disini doang Kecuali ada event Seperti yang gue bilang tadi Kayak loksikol Ini gue dapet di event kemarin Terus kayak ini Ini batu Batu Nissan Ini gue dapet juga di event Kemarin banyak ya Cuman ini gue gak dapet sih di event Kemarin gak ada tempat farmingnya Apa ada ya Apa gue yang miss Gimana atau gak tau Lupa Gue punya 10 sih Tapi RMA 70 Ini bekas dari event semua Nah Tapi kalo misalnya Bang Tapi hari ini kan lagi gak ada event Dan lain-lain Grannis Kayaknya udah tutup eventnya Dan lain-lain Yaudah Kalo misalnya lo terlanjur kayak gitu Mau gak mau Kalian farming disini Tapi ini masih worth it Ya gak mahal sih ya Dengan bayar 52 sanity Temen-temen ya Di 2.10 Misalnya gue liatin Gue misalnya pengen batu ini nih Batu Batu aki gini 2.10 nih Kita main di 2.10 Combat Berarti di episode 2 ya Episode 2 2 strip 10 Nice 2 Nah Oh lawan Boss to lure Lure Wih Aosrul Jatuh Nah Di 2.10 ini temen-temen Kalian bisa liat Ada regular Rops Warnanya biru Rare Dan ini buat main disini Sekali bayar itu 15 Berarti presentasenya Ini batu Berapa ya Bentar gue cek dulu By item Batu 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 Ini ya batu ya RM170 ya Si batu aki ini Oh paling tinggi emang di 2.10 deh Bentar Dari Persenta Oh gak gak Persentase tuh 49 Coba kalo liat masalah persentase Paling tinggi di 49 Tapi 49 itu Cost sanity nya mahal Kalian bisa liat Costnya beda 18 ya ini ya Iya bisa 16 71 Iya bener Eh iya bener Beda 18 ini Dengan bayar beda 18 Kalian cuma dapet 1% 1,50% lah Itu gak worth it temen-temen Super gak worth it Bener-bener gak worth it banget Jadi lebih baik Kalian Main disini aja Yang presentasenya 28% Tapi kalian bayar Cuma 53 sanity Dan disini Sekali main Sanity nya 15 Kalo di 49 Tadi satu kali main Sanity nya Ini apaan S61 Tadi di 29% Sanity nya Kalian bayar 21 Anjir ini Boros 6 sanity Bos Ini bener efisien Ya gue main Kalian boros 6 sanity Buat 1 kali main aja Itu guys Kecuali kalian ngerasa Hoki ya Ah gue emang hokian bang Orangnya gitu Dewi Athena Bersamaku Dewi Gacha Bersamaku Yaudah langges lah It's ya Ulin di dia 49 Gitu guys Jadi kalian langsung Farming nya disini aja Misal gue main disini 20 ya 20 gue sekalian Ganti deployan dah Bentar Di 20 gue kemarin Auto deploy nya Pake apa ya Apakah ada Shaw gitu Atau siapa Ya elah Apalagi coba Oke kita coba main Di 20 ya temen temen Dimana Ini buat farming Batu ini nih Dengan bayar 52 Sanity Oke kita lihat Scavenger memukul Platinum menembak Gue naro platinum Di bawah Kalian bisa ganti platinum Sama cross Kalo yang punya cross Di kiri gue taro Saria Kalian bisa pake Quora Buat bintang batu Bisa pake Quora Elit 1 Sawat Kebelnya kok Cuman disini Saria gue gak heal Minhal scavenger gue Terus gue taro Si Firestorm Ini bisa diganti Sama lava Temen temen Kalo gak yang punya Gitanon Juga lebih baik Gitanon Next gue taro Granny disini Jadi ada Ada double Vanguard di kanan gue Tapi udah tuh Granny gue Nanti Bugsat Temen Gue taro Silver S disini Temen temen Ini lebih baik Kalian taro range Karena gue Silver S emang Komunya sama si Tanker Bugsat ini Disini ada Skull Shatter Bossnya Gue langsung ngedrop Skadi Buat gue matiin langsung Soalnya ini Bugsat ini Bahaya Skull Shatter lebih baik Kalian matiin cepet Cepet temen temen Karena dia sakit Edan Boss Jeder gak nih Ini harusnya Kalian arm disini Di medical room Sini Sama bakal Nambah darah Oh gak dapet Berapa tadi persentasenya 28% ya Berarti sekitar Iya 4-5 kali main lah Baru kalian dapet 4 kali main lah Coba aja 70% nih berarti Dapet gak ya gue Nah Kan dapet kan Gitu cara Temen temen Ini persen yang ke 70 Baru deh kalian dapet Yang namanya RMA 70 Strip 12 Disini bakal lebih gampang Dapetnya guys Gitu Temen temen Terus apa lagi ya Mau gue jelasin ya Oke Mungkin itu aja kali ya Buat Konten hari ini Jangan lupa aja Naikin base juga Yang gue bilang tadi Buat naikin factory Gitu gitu Buat kalian naikin ke lead 2 Mungkin kedepannya Kalian bisa komen Di bawah bang Kasih tips dan trik Apa-apa dan lain-lain Ya gue juga ambil budget sih Atau mungkin ada yang mau kasih tips dan trik juga Buat gue jadikan konten nanti Kita sharing aja lah Di youtube gue sama santai Di channel gue sama Kita sharing-sharing santu aja bos Udah kali ya Apa lagi Oh Oh sama satu lagi temen temen Paling ini Buat Naikin yang ini Yang apa namanya Lead 2 Itu kan kita butuh chip ya Nah itu chip tuh bisa dibeli disini Nah Chip katalis ini bisa dibeli disini guys Jadi ini penting juga ya Buat ngesatuin 2 chip Yang udah kalian farm Jadi kalian udah farming 2 biji nih Terus kalian bingung Anjir ini nyari chip katalis dimana Dia ada disini ya Nah Buat dapet sub voucher Ini bisa di farming juga sih Sebenernya disini Disini nih Yang purchase certificate ini Jadi kalo membuat Farming itu disini Nah terus kemarin juga ada yang nanya bang Kalo farming duit dimana Farming duit di cargo escort ya Dia buka hari Selasa Kamis Sabtu sama Minggu Dan ini kebetulan hari Rabu ya Lagi tutup lagi dong kalo gitu Oh anjir udah hari Kamis lagi aja Gak nyadar eh Buka hari ini berarti ini cargo escortnya Yang tutup hari Kamis apa ya Oh ideal treat tutup Ini hari Kamis ini Gue farming ideal treat aja lah Oke temen-temen Mungkin sampe sini dulu aja videonya Kalo kalian suka sama video ini Jangan lupa dipecat tombol like Share dan subscribe nya Sharing terus Dan sayangin terus Waifu-waifu kalian Sampai ketemu di Gacha Eh berarti ya Di video berikutnya yaitu Gacha Ijavala My friend See ya Sub indo by broth3rmax 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 Terima kasih.